Mengantisipasi terus meningkatnya pasien COVID-19 RSAL Surabaya menyiapkan rumah sakit lapangan untuk isolasi di Markas Komando Pangkalan Korps Marinir Surabaya di Jalan Opak No. 9 Surabaya. Tempat berkapasitas 800 pet tersebut diperuntukkan masyarakat umum dengan pasien COVID-19 tanpa gejala. Rumah sakit lapangan untuk tempat isolasi pasien COVID-19 yang disiapkan RSAL Surabaya bertempat di Markas Komando Lanmar Pangkalan Korps Marinir Surabaya di kawasan Jalan Opak No. 9 Surabaya. Wakasa Laksamana Madiateni Akhmat Heripurnomo meninjau langsung tempat berkapasitas 800 pet itu untuk masyarakat umum dengan pasien COVID-19 tanpa gejala. Gedung dengan lantai dua itu akan disilap menjadi rumah sakit lapangan. Di gedung seluas 3.200 meter persegi ini akan disiapkan 800 tempat tidur untuk pasien COVID-19 yang dilengkapi dengan kamar mandi, ruang tenaga kesehatan, tempat berjemur, wifi gratis serta ruangan bertekanan negatif dan ambulans serta tenaga kesehatan akan ditambah. Pangkalan marinir Opak ini kita akan sunap juga. Insya Allah ini untuk OTG dan ringan. Mudah-mudahan sekitar 800 orang akan kita siapkan untuk bisa menampung. Ya mudah-mudahan kita siapkan tapi tidak ada isinya gitu ya. Sehingga akhirnya COVID-19 tidak semakin masif. Namun kami Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut melaksanakan perintah Bapak Presiden bahwa kami harus terlibat aktif dalam penanganannya. Gedung isolasi pasien COVID-19 ini merupakan inisiatif dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Penggunaan fasilitas TNI AL ini dilakukan karena tidak tertampungnya pasien COVID-19 di RSPAL akibat melonjaknya jumlah pasien COVID-19. Selain anggota TNI AL, tempat ini juga digunakan untuk masyarakat umum yang dirujuk ke tempat ini. Apakah selalu menargetkan 10 hari lagi, tempat ini akan bisa digunakan. Dengan harapan pasien COVID-19 yang tidak tertampung di rumah sakit bisa dirujuk ke tempat ini dan berharap pasien COVID-19 bisa ditangani dengan baik. Dari Surabaya, Rahmat Diliasan, AINews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.